Halo guys, back to channel Arel Muhammad Termotivasi, terinspirasi disini tempatnya Guys, untuk kalian yang baru gabung di channel ini Kalian bisa scroll ke bawah Banyak konten yang bisa menginspirasi kalian Dan guys, hari ini saya akan ajak kalian bermain-main Permainan ini tentunya bisa kalian aplikasikan Dengan teman, dengan keluarga, atau dengan tetangga kalian Lebih seru, permainan ini kalian bisa lakukan dengan orang yang banyak Biar tambah seru, ya biar banyak orangnya Nah guys, mungkin permainan ini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu Menariknya, untuk yang belum tahu permainan ini sangat menghibur Karena apa? Karena permainan ini sekaligus bisa mengedukasi kalian Karena permainan ini memainkan teknik antara komunikasi verbal sama komunikasi non-verbal Apa itu? Mungkin tidak dibahas disini Tapi yang saya mau bahas adalah permainannya Jadi guys, nama permainan ini adalah permainan jempol sejajar Apa? Ya, namanya permainan jempol sejajar Seperti yang saya bilang dari awal Permainan ini bisa kalian aplikasikan dengan orang banyak Apalagi orang-orang tersebut yang belum tahu Nah guys, terkait permainan jempol sejajar ini Mungkin di antara kalian ada yang pernah ikut pelatihan atau training Di tempat-tempat tertentu Ya, mungkin kalian pernah melakukan Tapi mungkin juga ada yang belum pernah ikut training Belum pernah memainkan permainan ini Ya Intinya, satu guru, satu ilmu jangan ganggu Permainan ini penuh trik-trik yang sangat membahayakan Oke guys, langsung saja kita angkat ya Tangan kanan kita Oke Begini ya Kanan Kiri Oke, kalau sudah Satu diangkat Set Pakai suara ya Set 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 Jempolnya sejajarin Sejajarin Ya, sejajarin 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 Oke Sejajarin ya Diputer Diputer Satu Dua Tiga Oke Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak jawab? Nggak Nggak bisa? Gimana guys? Ada yang bisa? Ternyata tadi penonton saya menjawab Tidak bisa Sekali lagi ya Ayo Diangkat tangannya ada suaranya Set 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 Jempolnya sejajarin Iya Iya jempolnya Iya jempolnya jempolnya sejajarin ya Oke Kita putar sama-sama balik lagi Satu dua tiga putar Ada yang masih belum bisa 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 gak Bisa Bisa Saya gak bisa Waduh Oke Kalau gak bisa saya miring Ayo Angkat tangannya Angkat tangannya Tangkan angkat Set 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 Sejajarin Oke Iya Jempolnya sejajarin 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 jempolnya Oke Diputer 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 ya Satu Dua Tiga Biar begini Begini ya guys Bisa Bisa gak Bisa Susah atau mudah guys Nah Hari ini Saya akan membagikan Triknya Karena games ini Harus saya jelaskan kepada kalian Agar Agar kalian Bisa melakukannya Bersama teman-teman Keluarga Atau tetangga kalian Jadi Permainan ini adalah Permainan Dimana Komunikasi Verbal Sama komunikasi Non-verbal Itu dilakukan Bersamaan Kalau komunikasi Kalau komunikasi Verbal itu Sekitar 38% Maka Komunikasi Non-verbal itu Kekuatannya Sekitar 55% Oke guys Jadi begini Ketika saya Tangannya Mengangkat Begini Ini komunikasi Verbal Sama non-verbal Saya lakukan Oke Ketika saya Begini kan Saya begini kan Nah Kan jempol Sudah begini Ketika saya Menggunakan Bahasa Non-verbal Saya Mengalihkan Fokus Kalian Kepada Salah satu Teman kalian Yang Seolah-olah Jempolnya itu Tidak sejajar Contoh Ketika saya Sudah begini Oke Saya melihat Ada jempol yang miring Saya bilang Itu jempolnya Itu jempolnya Itu jempolnya Lalu Ketika saya Mulai kembali Saya mulai begini guys Begini Oke Sama kan Ketika diputer Akhirnya bisa Mudah dipahami Sekali lagi Jadi ini antara komunikasi verbal Sama komunikasi non-verbal Jadi permainannya adalah Memang ada kesamaan Tapi ketika saya melakukannya Ada bahasa non-verbal yang saya gunakan Begini 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 Nah Di saat seperti ini Kalian bisa memainkan bahasa non-verbal kalian Dengan cara ya itu Dengan cara kalian membuka lagi Mengalihkan Itu jempolnya belum lurus Itu belum lurus Lalu ketika sudah semuanya kalian Directing Kalian kembali lagi dengan tangan yang seperti ini Jangan begini ya Tapi seperti ini Nah Ketika setelah seperti ini Fokus mereka sudah terpecah guys Jadi artinya ketika bahasa non-verbal itu Kekuatannya 55% Kalian gunakan Otomatis Otak manusia Tidak bisa mencerna Dalam satu Yang Satu Kesamaan Okay Tinggal kalian begini kan Kalian puter Kir.. Nah guys Saran Untuk permainan seperti ini Kalian tidak boleh Melakukannya Dengan orang yang sama Berulang-ulang Karena apa Dengan begitu Orang tersebut akan fokus Oke guys, cukup sekian trik Oke guys, cukup sekian trik kali ini Mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan dengan teman kalian Pacar kalian, keluarga kalian, atau tetangga kalian Ingat guys, belajar yang mahal itu belajar dari pengalaman Dan belajar itu bisa menjadikan kita pemilik masa depan Bukan pemilik masa lalu Semangat pagi dan terus belajar